jumpa lagi sobat olahraga, bagaimana kabar kalian, semoga selalu dalam keadaan sehat kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut laga persip vs persija berakhir rusuh, persip kena sanksi pengurangan 3 poin dimas drajat nangis di laga ini dan 2 kartu merah persip sukses mengunci 3 poin usai mengalahkan persija 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung 2 gol persip dicetak dimas drajat dan rian kurnia hanya saja kemenangan tersebut dinodai kerusuhan yang dilakukan pendukung persip setelah pertandingan rampung kabar persip Bandung terancam hukuman pengurangan 3 poin viral di media sosial usai supporter rusuh setelah pertandingan lawan persija Jakarta Senin tanggal 23 September tahun 2024 kerusuhan Boboto itu pecah setelah laga persip vs persija dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat usai entah apa yang ada di pikiran Boboto padahal persip berhasil menaklukkan sang rival dengan skor 2-0 sebelum peluit akhir dibunyikan wasit asal Malaysia Muhammad Nasmi situasi di lapangan memang tidak kondusif sejumlah penonton dari tribun selatan dan utara menyalakan flare setelah pemain kedua tim masuk ke kamar ganti segerombolan supporter turun dari tribune penonton beberapa Stewart mencoba mencegah namun mendapat serangan dari supporter dalam sejumlah video yang ramai tersebar di media sosial juga terlihat penyerangan terhadap Stewart terjadi di tengah lapangan hingga ke lorong menunjuk ruang ganti Stewart yang terkepung oknum Boboto tampak kebingungan beberapa dari mereka bahkan dipukuli kursi oleh Boboto sedangkan beberapa dari mereka berhasil kabur dan berlindung di tempat aman Kapolresta Bandung, Kombes Polkuswarowibowo membenarkan adanya kejadian tersebut ia mengatakan insiden terjadi kelar pertandingan iya betul, jadi pada saat pertandingan sudah selesai ada supporter yang terjadi dorong-dorongan dengan Stewart kami melihat ada yang melempar kursi dari Boboto ke Stewart usai insiden tersebut backpairsip Nick Kuiper ramai jadi perbincangan di media sosial lantaran dianggap mengunggah minus 3 yang diartikan sebagai potensi pengurangan 3 poin untuk Maung Bandung dalam regulasi kompetisi Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 invasi ke lapangan atau peak invasion termasuk ke dalam hal-hal yang mengganggu jalannya pertandingan sehingga berpotensi mendapat sanksi akibat potensi itu juga isu persip bisa dikurangi 3 poin viral di media sosial Pemain Persib Bandung Mark Klok buka suara perihal kericuhan usai laga Persib VS Persija Mark Klok tak habis pikir supporter melakukan aksi kerusuhan di saat tim yang didukungnya meraih kemenangan saya sedikit bingung kenapa itu kerusuhan supporter harus datang kita menang atmosfer harusnya lebih bagus kenapa sampai itu ya saya tidak setuju dengan hal ini kata Klok usai pertandingan gelandang timnas Indonesia itu berharap supporter bisa bersatu dengan manajemen dan pemain untuk mewujudkan gelar juara Liga 1 musim ini kita pemain tidak bisa sendiri, Bobo Toh juga tidak bisa sendiri, Klok juga tidak bisa sendiri kalau kita bersama-sama pasti lebih baik, ujar Klok sementara itu, PSSI buka suara terkait insiden ini PSSI meminta Persib untuk bertanggung jawab atas insiden ini yang memang masuk ranah hukum, harus masuk ranah hukum tetapi, di sisi lain Klok juga harus bertanggung jawab terhadap kondisi ini tidak boleh lepas tangan, kata salah satu pengurus PSSI jadi, kami harap Klok menyelesaikan masalah ini masalah mereka dengan supporter di sisi lain juga diharapkan kalau memang ada tindakan kriminal harus diselesaikan secara hukum, lanjutnya PSSI tidak menoleransi segala bentuk kekerasan dalam sepak bola ia tak ingin kondisi serupa kembali terjadi di pertandingan lainnya dan, tidak ada kata tolerir untuk kekerasan di dalam lapangan alasan apapun enggak bisa dipakai untuk itu jadi hal itu harus ditegaskan lantas seperti apa jalannya pertandingan Persib VS Persija kemarin daripada penasaran simak terus video sampai akhir ya Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta pada pekan ke-6 Liga 1 musim tahun 2024 sampai tahun 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 23 September tahun 2024 Kedua tim sama-sama bermain dengan 10 pemain Pemain Persija, Firza Andika Mandi lebih cepat setelah menerima kartu kuning ke-2 pada menit ke-28 Sementara itu, tuan rumah yang unggul jumlah pemain justru harus kehilangan Mark Klok pada menit ke-60 Gelandang timnas Indonesia itu diusir keluar lapangan setelah Wasib mengecek video asistan referi VAR Klok tertangkap melanggar pemain Persija dengan menendang bagian perut Maciej Gajos Berkat kemenangan di laga itu, Persib sementara menempati peringkat ketiga klasemen Liga 1 Indonesia dengan 12 poin dari 6 pertandingan, atau 4 poin di bawah persebaya yang memuncaki klasemen Sementara Persija Jakarta harus puas tetap berada di posisi 8 dengan koleksi 8 poin Macan Kemayoran memperpanjang tren minornya Pada dua laga sebelumnya, mereka menelan satu kekalahan dan satu hasil imbang Jalannya laga Persib Bandung vs Persija Jakarta Laga sengit tersaji sejak awal babak pertama duel Persib Bandung vs Persija Jakarta Tim tuan rumah coba membuka keunggulan lewat tandukan Gustavo yang memanfaatkan umpan cantik Mark Klok pada menit kelima Tetapi bola kirimannya masih belum tepat sasaran Macan Kemayoran lantas gantian membahayakan jaring Maung Bandung lewat aksi Maciej Gajos pada menit ke-7 Akan tetapi, keeper Kevin Mendoza begitu sigap mencegah terjadinya gol lewat blokingnya di depan gawang Jual beli serangan terus mewarnai jalannya pertandingan Beberapa saat setelahnya, Persib Bandung kembali mendapat kesempatan emas lewat situasi bola mati Tirone Del Delpino mengirim tendangan bebas mendatar untuk melewati pagar hidup pemain Persija Tetapi bolanya masih lemah, sehingga mampu diamankan oleh keeper Persija Skrimage terjadi di menit 23 Pertahanan macam Kemayoran goyang dan coba dimanfaatkan oleh Persib Bandung Ciro Alvis menebar ancaman, tetapi aksinya belum cukup untuk melewati adangan Carlos Eduardo Nestapa menimpa Persija Jakarta pada menit 28 Mereka dipaksa bermain dengan 10 penggawa lantaran Firza Andika mendapat kartu kuning kedua Unggul jumlah pemain, tim tuan rumah akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit 38 Dimas Derajat memanfaatkan halawan tak sempurna dari Muhammad Ferrari untuk mengirim syuting keras yang gagal diselamatkan Carlos Eduardo Tak ada gol tambahan di sisa waktu babak pertama Skor 1-0 bertahan sampai jeda Di babak kedua Persija Jakarta kembali mengais peluang untuk menyamakan kedudukan tapi belum bisa menembus kokohnya keeper Persib Bandung Ciro Alvis terus membahayakan gawang Persija Jakarta Akan tetapi berhasil diselamatkan Carlos Eduardo keeper Persija Laga bergulir satu jam, Persib Bandung gantian mengalami nestapa Klok melanggar gajos yang semula membuahkan kartu kuning dari wasir Keputusan berubah usai ada kol dari ruang VAR Wasid melakukan peninjauan, sehingga memaksa dikeluarkannya straight red card di menit 62 Terlihat ekstresi Mark Klok sangat kecewa Walaupun saat itu Persib Bandung menang tapi gimana pun Mark Klok adalah kapten di pertandingan itu Permainan 10 lawan 10 tersaji di duel klasik Persib Bandung vs Persija Jakarta Macan Kemayoran coba membangun momen Tetapi justru Persib Bandung yang berhasil menggandakan keunggulan di menit-menit akhir Pemain pengganti Rian Kurnia menggetarkan jaring Carlos Eduardo setelah melepaskan bola ke sudut yang sulit dijangkau Peluang emas sempat diperoleh Hanif Shahbandi untuk memperkecil ketertinggalan semenit berselang Akan tetapi, kesempatan itu gagal ditukar menjadi gol lantaran bola membentur kepala keeper Persib Tak ada angka tambahan yang tercipta di sisa waktu babak kedua Skor 2-0 untuk keunggulan Maung Bandung bertahan sampai bubaran Ada yang unik di pertandingan ini, ya Dimas Derajat berhasil mencetak gol Setelah sekian lama sepi gol baik di timnas maupun di klub Terlihat penyerang timnas Indonesia menangis terharu usia mencetak gol kemenangan bagi Persib Bandung Dimas Derajat, tak kuasa menahan tangisnya usai bikin gol ke gawang Persija Laga Persib VS Persija digelar di Stadion Sijalak Harupat, Senin tanggal 23 September tahun 2024 sore waktu Indonesia Barat Bola liar di kotak penalti Persija berhasil disambar via sepakan voli Dimas Derajat Bola tak bisa digagalkan keeper Persija, Carlos Eduardo Usai mencetak gol, Dimas langsung berselebrasi ke pojok lapangan Eks pemain Persikabo itu lalu menangis terharu dan berpelukan dengan pemain Persib lainnya Gol ini menjadi gol kedua bagi Dimas Derajat pada musim ini bersama Persib Setelah sebelumnya berhasil membobol gawang arema FC Striker berlabel timnas Indonesia itu sangat emosional dalam merayakan golnya Kendati bukan menjadi gol pertama baginya, tapi gol ini sangat penting untuk menambah kepercayaan dirinya Tak cuma gol, penyerang timnas Indonesia itu juga sudah bikin 2 asis untuk Persib 2 asis tercipta saat Persib hajar PSBS Biak dan imbangi Dewa United Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua Akhir kata saya izin pamit, terima kasih